Assalamualaikum Wr Wb Ad Salihah Net Ad Salihah Net tanpa spasi Insya Allah akan kita jawab satu persatu Ini ada satu pertanyaan yang masuk Yang sudah kita cek Ini dari Om 9920 Pertanyaannya gini Maaf Ustadz saya mau tanya Dalam agama apa kita ada tips Agar segera menikah Karena saya sudah berumur 29 tahun Makasih Ustadz Jadi begini Om Yang nanya Om Masya Allah Tips buat jelang pernikahan Gampang aja sih Memang secara cewek kita Selalu bilang itu mudah Tapi sulit untuk melaksanakannya Memang begitu Tapi Sepengetahuan saya Dan Alhamdulillah kita juga Sudah mengalami Kita sudah nikah Jadi Yang pertama itu yang harus kita lihat adalah Tawakal kepada Allah SWT Setelah kita Mempersiapkan semuanya dengan matang Baik itu dengan ikhtiar kita Baik itu juga dengan kekuatan doa kita Kita minta ridho sama orang tua kita Kita minta restu dengan orang-orang kesayangan kita Maka kita tawakal kepada Allah SWT Yakin Insya Allah Allah akan kasih keluangan Allah akan kasih kemudahan Allah akan kasih kelancaran buat itu semua Siapa orang yang bertawakal kepada Allah Maka akan dimudahkan Nah betul Dan memang Motivasi buat orang yang mau nikah Adalah bahwasannya menikah itu Menyelamatkan separuh agama Mengapa bisa menyelamatkan separuh agama Karena memang Solatnya Orang yang sudah berkeluarga Dengan solat orang yang belum berkeluarga itu beda 40 kali derajatnya lebih utama Orang yang sudah berkeluarga Lalu kemudian ibadahnya pun 70 kali lipat Lebih utama daripada ibadah yang lain Yang dikerjakan yang belum menikah Makanya Menikahlah Karena menikah itu Bisa membuat kita Memiliki rasa tanggung jawab Bukan hanya kepada diri sendiri Akan tetapi juga punya rasa tanggung jawab Kepada pasangan kita Lalu kemudian juga Kepada keturunan-keturunan kita Kelak Maka kalau misalnya punya ada rasa galau Wajar saja Kalau kita pengen nikah nih Tiba-tiba ada rasa gugup Rasa gundah-gulana Wah kayaknya ragu-ragu nih Udah cetak undangan Tapi tiba-tiba drop Suka begitu memang Suka begitu Godaan setan itu Godaan setan Nah Kalau yang mau menikah Bukan nikah namanya Kalau gak ada halangan dan rintangan Oh iya Bukan nikah namanya Kalau gak ada ujian dan cobaan Pasti akan ada Kenapa? Karena setan paling gak mau ada Dua insan bersatu dalam ikatan tali Allah Dua insan bersatu dalam tali ikatan pernikahan Setan gak suka Ketika ada dua orang menikah Dalam ikatan yang sah Maka setan sangat takutan Kenapa? Karena mereka berdua telah mengikat janjinya dihadapan Allah Subhanallah Nikah ibadah Yang namanya ibadah Setan pasti gak suka Kadang-kadang itu dia Ditimbulin rasa ragu Dia jodoh Gue apa bukan ya Dia apa bisa jadi imam yang terbaik apa enggak Itu ragu Lalu tiba-tiba suka ada Perasaan laris manis Tanjung kimpul Maksudnya Begitu udah mau nikah Tiba-tiba Yang dia suka Demen sama dia Yang dia perhatikan dari dulu Menaruh perhatian juga Jadi tiba-tiba laris manis Itu godaan juga dari setan Wah banyak deh pokoknya Itu semua bumbu Di dalam keputusan kita Wah karenanya Perkuat dengan apa? Dengan istihar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kan guru-guru kita selalu tuh Kalau lo mau nikah Kalau lo mau Apa namanya Mau melangsungkan pernikahan Istihara Maksudnya istihara Bukan ada dua pilihan Yang mana yang baik Bukan Tapi istihara kita Untuk memantapkan pilihan Karya luar biasa Hadir dari yayasan Precious One Ada cerita menginspirasi juga Di balik pembuatan produk Yang dihasilkan Tetap bisa lihat Terima kasih Terima kasih Terima kasih